Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya sobat semuanya dan bunyikan tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semuanya dimanapun anda berada Semoga hari ini sobat dan keluarga diberikan kesehatan yang baik Rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang halal Dan semoga hari ini juga sobat diberikan kekuatan Untuk selalu menjalankan amalan-amalan yang soleh dan baik Bertemu lagi di channel saya, Suwanda Sukses Saya doakan semoga sahabat semuanya juga bisa sukses Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat nanti Amin Allahumma amin Ya mujibat sa'idin Amin Ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan satu informasi tentang suatu doa Yang jika kita amalkan dengan istiqomah Kita selalu baca setiap selesai sholat fardu Gak usah banyak-banyak Tiga kali saja misalnya ya Tiga kali lah Maka dengan izin Allah Dengan memasrahkan hanya kepada Allah Dan dengan yakin hanya Allah lah yang memberikan apa saja Untuk kita semuanya Maka insya Allah Doa ini akan dikabulkan oleh Allah SWT Di antara manfaat doa ini adalah Mencegah kita dari orang-orang yang hasud Melindungi kita dari orang-orang yang akan jahat sama kita Melindungi kita dari kejahatan sihir dan ain ya Ain itu semacam kejahatan Yang ditimbulkan oleh mata orang-orang yang syir kepada kita Misalnya orang itu benci kepada kita Lalu dia terus memandangi kita dengan penuh kebencian Maka Itu akan menjadikan penyakit ain Konon dalam hadis-hadis dikatakan Penyakit ain ini adalah penyakit yang sangat berat Terus juga manfaat dari doa ini adalah Insya Allah dengan izin Allah Akan melindungi kita dari segala macam kejahatan Dari segala macam keburukan Misalnya kejahatan orang-orang yang akan berniat jahat kepada kita Misalnya di rumah ya Kejahatan maling misalnya Atau kejahatan orang yang akan berbuat tidak baik dengan kita dan keluarga kita Maka Doa ini juga bisa dibaca ketika kita misalnya Mau mengunci pagar ya Kita baca tiga kali Bismillah Dibaca doanya Dengan izin Allah Insya Allah Rumah kita akan dilundungi oleh Allah SWT Dan juga Manfaat yang lainnya adalah Doa ini Jika diamalkan kita misalnya Sebelum kita pergi Di perjalanan Mau kerja ya Mau usaha Insya Allah Allah akan melindungi kita dari bahaya Bahaya Yang mengintai kita Dengan izin Allah Nah Doa ini Adalah doa yang sangat masyur Doa ini juga Doa perlindungan Terhadap Sihir Jika kita baca Doa ini sebelum kita tidur Ada orang yang akan Jahat sama kita Akan berbuat Apa namanya Akan mengirimkan sihir kepada kita Tidak senang kepada kita Tapi tidak berani Secara terang-terangan Diamain belakang Ngirimin sihir ya Ngirimin teluh Atau tenun Misalnya Sejenis Sejenis itulah Maka ketika kita baca doa ini Sebanyak tiga kali Dengan penuh keyakinan kepada Allah Maka Insya Allah Kita akan Terhindar Dari Sihir tersebut Dan Banyak para ulama Yang mengatakan Kalau kita bisa membaca doa ini Dengan baik Maka Sihir itu juga akan kembali Kepada orang yang mengirimnya Subhanallah Masya Allah ya Maka Sobat semuanya Perlu Amalkan doa ini Jangan ditinggalkan Setiap Setelah selesai sholat ya Setelah selesai sholat Nah Doa ini Sering disebut Dengan Surat Mu'awidatain Surat dua Perlindungan Nah Surat ini Terletak pada Dua Akhir dari Al-Quran ya Yaitu Surat Al-Falaq Dan Surat An-Nas Nah Kalau kita Amalkan Surat Al-Falaq Dan Surat An-Nas Ini Dengan penuh Keyakinan Dengan penuh Istiqomahan Dengan penuh Apa namanya Keridoan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhlas Hanya kepada Allah Kita memohon Pertolongan Maka InsyaAllah Surat ini Akan melindungi kita Dari berbagai macam Bahaya dan Kejahatan Orang-orang Yang jahat Atau Misalnya Binatang berbisa Ya Kejahatan binatang berbisa Ya Keburukan Misalnya Binatang-binatang yang buas Misalnya Itu juga InsyaAllah Allah akan melindungi kita Mari Sobat semuanya Kita bersama-sama Membacanya Nanti Setiap hari Sehabis sholat Fardu Jangan sampai tinggalkan Doa ini Karena doa ini InsyaAllah Dengan izin Allah Akan melindungi kita Dan keluarga kita Dari segala macam Mara bahaya A'udhu billahi minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu Biryib Bireb Birlak Min Sher Ma Khalaq Wa Min Sher Ger Gas Qil Iza Wa Qab Wa Min Sher Naf A Faisat Fil Aquad Wa Min Sher Charles Häsid Iza Hesad Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah